Kita lihat ada rumpifikasi apa sih yang mau kita tanya sama Sandi Aulia. Kita buka ya, ada kompilasi artikel tentang Sandi Aulia. Unggah foto putrinya tak kenakan baju untuk sekolah. Sandi Aulia kena kritik netizen, gak baik anak-anak itu. Pokoknya kamu dan postingan kamu ya tentang anak apa itu. Iya. Kamu tuh menjadi sumber perhatian, sampai ada yang menuduh kamu. Kayaknya sengaja deh Sandi Aulia ini mengundang peninggiran netizen. Memang kalau aku, memang aku tuh dulu pengennya tuh kayak semua hal pertumbuhan Claire tuh bisa punya memori gitu loh kak. Jadi kayak punya historinya, jadi pada saat Claire lah besar nanti dia bisa lihat ini prosesnya gitu. Terus kamu sendiri gimana? Bahwa itu kan maksud kamu sebenarnya baik ya, netral aja gitu loh. Tapi mungkin karena ya kan setiap ibu-ibu kan cara mendidik anaknya beda-beda ya. Aku pikir dulu malah bully-bullyan itu di masa-masa SMP-SMA aja. Ternyata setelah menjadi ibu baru mengerti, baru tahu, baru kayak welcome to the club gitu. Lebih berat mana? Kamu yang dibully atau kamu sebagai ibu yang dibully? Aku yang dibully atau? Kamu sebagai ibu yang dibully. Jadi peran kamu bagaimana kamu menjadi ibu itu kan yang dibully. Sekarang kan begitu kan bagaimana kamu mendidik anak gitu. Aku sih kalau aku pribadi mungkin karena aku kerja dari kecil as a public figure kayak udah ngerti gitu loh. Maksudnya kita gak bisa expect semua orang kayak public figure aja. Kita gak mungkin semuanya kan suka sama kita ya Kak. Jadi kita gak bisa expect semua orang dengan pujian. Pasti ada yang gak suka juga. Nah kan ada juga orang yang menge-bullyingnya bukan bagaimana kamu sebagai ibu. Iya tapi lebih ke anaknya. Iya lebih ke anaknya. Ke baby shaming. Kalau baby shaming itu sih yang gemes banget. Walaupun sebenarnya gak impact secara pribadi ke aku dan ke anak aku. Karena konsepnya itu kan kayak mereka tuh bicara seperti itu kan memang gak ada kolerasinya juga gitu. Jadi kayak cuma kasihan aja aku ngeliat tuh banyak masuk-masuk cerita-cerita kisah hidup yang seorang ibu yang mungkin dibully anaknya. Yang mereka tuh secara mental itu tuh gak siap gitu. Jadi kayak kepikiran jadi stress. Kalau aku enggak aku orangnya cuek. Jadi pada saat aku post kayak gitu aku gak sangat terganggu. Cuma aku kayak pengen speak up aja gitu mengenai mom shaming atau baby shaming. Kalau kita tuh sebagai ibu harus firm, harus ada punya prinsip sendiri gitu. Gak mau pengaruhi kamu sama sekali kan? Enggak. Karena ini anak kamu gitu yang dikomentarin. Kan banyak ibu-ibu yang kalau udah urusan anak-anak wooo. Karena mungkin prinsip aku mungkin gini Kak. Selama komentarnya tuh kan bebas ya, ruang bebas gitu. Berbeda kalau misalkan udah menyakiti secara kriminal gitu. Misalkan anaknya diculik atau dipukul gitu. Jadi kalau kata-kata aja bilang, kok anak kamu kok maturus aja. Atau kalau fitnah itu beda cerita ya. Memfitnah atau misalkan merugikan secara anak aku sendiri gitu. Itu beda cerita ya. Sejauh ini ya hanya sampai ada kata-kata kasar, hal-hal seperti itu. Buat kamu masih bisa. Dan kalau kita misalkan semuanya kita arahkan ke proses hukum. Mau berapa banyak orang di penjara. Dan itu gak terjadi sama aku doang gitu. Itu bisa terjadi di dunia politik. Cuma gak menyangka aja di dunia perbayang juga ada gitu loh. Dan ya banyak-banyak. Nah itu yang maksud aku tuh yang agak konyol aja gitu. Nah as a mom kita harus bisa menempatkan hati kita gitu. Jangan kayak misalkan dia bilang, iya anaknya kok belum bisa merangkak. Langsung emosi. Karena apa emosi itu akhirnya energinya itu bukan baik untuk perkembangan anak. Jadi mood kita juga sama suami mungkin jadi gak baik. Kok kenapa ya anak kita begitu. Jadi kayak energinya tuh kebuang gitu. Jadi kita harus konten aja gitu ya. Tenang, apa yang kita kerjakan kita tahu benar ya udah. Aku ikut kayak satu pembicara gitu seminar tentang mom's life. Tentang baby juga. Itu banyak banget yang memang secara impact itu sangat mental health banget. Pengaruh banget di pikiran ibu dan si anak. Dan kalau menurut aku kalau ibunya sedih upset gimana anaknya mau cheerful gitu. Itu menurut aku ya. Ini kita pernah lihat. Terima kasih.